Intro Tidak tahan keberadaannya terus diketahui oleh tim reskrim Polres Bengkulu selama setengah tahun BO seorang pelaku pengeroyokan yang menyebabkan korbannya mergang nyawa akhirnya menyerahkan diri Bon, selama pelarian apabila kapan? Setelah melarikan diri ke Muara Pinang Lintang, Sumatera Selatan hingga 6 bulan lamanya petulangan BO berakhir dengan menyerahkan diri ke Mapolda Bengkulu Kemudian tim opsional Polres Bengkulu yang mendapati informasi tersebut langsung melakukan penjemputan terhadap tersangka Sebelumnya pada 10 Agustus 2017 yang lalu kepolisian telah menangkap 2 dari 3 rekan tersangka yang ikut melakukan penganiayaan terhadap korban Zutian Effendi pada 6 Agustus 2017 silam Pengeroyokan tersebut dilakukan di belakang Ben Kulen Indah Mall yang menyebabkan seorang nelayan berusia 21 tahun mendapat luka tikam senjata tajam di pinggang sebelah kiri Luka sayat di punggung dan di kepala yang membuat korban akhirnya mergang nyawa beberapa hari setelah kejadian Selanjutnya untuk memastikan setiap pelaku tindak pidana mendapatkan ganjaran yang setimpal Tim reskrim Polres Bengkulu masih terus melakukan pengejaran terhadap seorang pelaku lagi yang masih berkeliaran Penangkapannya itu kita laksanakan di Polres Bengkulu Yaitu dari awal pertamanya tersangka atas 6 tahun ini menyerahkan diri di Polda Bengkulu Kemudian dijemput oleh anggota opsional kami ke Polda Bengkulu Kemudian diarahkan ke Polres Bengkulu untuk dilakukan pengejaran kepada tanggal 5 Januari 2018 Dari Bengkulu, Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata